NIB itu nilai induk berusaha yang kita bikin Untuk bikin si KTP itu mas ya? Nomor induk berusaha Nah ini mas saya gini mas INSW saya Posisinya sudah bikin Dapet user-nya juga Cuman untuk mangsus itu saya disuruh untuk Registrasi untuk NIK juga mas Jadi INSW itu Sebetulnya Tidak berpengaruh apapun Sebagai kita eksportir ya Jadi itu NSW kan Project Indonesia National Single Window Nantinya semua pengurusan Kepabeanan nanti ada di sana Nah tapi sekarang kan baru dicoba Kalau saya Tidak salah info ya baru dicoba Di Tanjung Priok, Jakarta Jadi Belum wajib tuh yang namanya Perusahaan harus daftar di NSW Itu tidak wajib tuh Tetap tanpa harus daftar Di NSW kita bisa jalan Baik Oke mas Terima kasih mas Oke siap Sama-sama Thank you Waalaikumsalam Wawakum Selanjutnya Ini ada Kak Lili CV ST Esita Janitra Samika Silahkan Kak Lili Halo Rukari Malam Iya selamat malam Iya Tanya mas ya Seikit ya Mas Rika ada Ini sempat sharing Maaf 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 kak Ini suaranya agak Agak Gak berdengar ya Mas Ari mau tanya Tadi kan Mas Ari sempat bilang Saya sebenarnya agak bingung Ada beberapa hal Satu Penentuan harga jual Tadi kan Mas Ari bilang Boleh tanya gak Kebetulan saya juga Maksudnya kan di Voxstaff ya Itu Sebenarnya Berapa persen sih Tadi saya agak gagal Mas Ari bilang Sekitar cuma 10% ya Maksudnya Harga Harga Supplier kita Itu kita naikinnya Segitu ya Kurang lebih Karena gini Kalau saya gak salah ya Untuk yang Gula merah yang Serbuk itu Kalau saya gak salah Let's say Misalkan Yang 25 kilo Itu yang bull itu Kalau gak salah lah Misalkan sekitar 51 atau 61 USD Kan dia satu Ini ya Kemarin Istilahnya Saya sempat iseng Si pernah Bikin penawaran Keluar Cuma kok gak ada Respon Saya lagi berpikir Saya salah juga Harga gitu ya Karena saya pikir Kalau terlalu murah banget Kok sedih juga gitu loh Karena kan Misalkan Misalkan 51 61 USD Satu bull Itu kan udah 25 kilo Kalau 10% Cuma 5 dolar Mas Kalau 6 dolar lah ya 6 dolar itu 25 kilo loh Saya pikir Gila Maksudnya kok Dikit banget ya Maksudnya gitu ya Bukannya mau untung banyak Tapi aku pikir Memang segitu ya Kalau selama ini kita Memang segitu sih Untuk Untuk profitnya ya Ambilnya kurang lebih Di 13-15% Itu udah top Kemudian kalau kita Tradingin produk yang udah Punya merek Itu malah dikasih Kurang lebih 3-5% aja Nah setelah itu Setelah dari profit itu Kita tetap ada margin Margin di valuta asingnya Pertukaran valuta asingnya Nah disitu kan Kita ada spare 20% tuh Kalau misalkan Kita gak salah Memprediksi 20% itu Jadi tambahan kita Jadi kurang lebih profitnya 35% Kalau Kalau dihitung sama Valuta asingnya Nanti untuk Untuk penentuan harga Pasti akan kita bahas Detail banget Di Di materi Di jadwal lah Sesuai jadwal nanti Saya sebetulnya Ada dapat Isilahnya Supplier Yang kasih saya barang Ini kebetulan Kayak VCO gitu Saya agak bingungnya Dia nawarin ke saya 3-5% Sebagai agent Karena saya gak pernah Ini juga Saya belum Beruntanggapi sih Sebelum Saya mau tanya Apakah memang segitu ya Tarifnya Kalau kita jadi agent Barannya sih bagus Apa memang segitu ya Kalau kita jadi agent Kalau VCO nya Dia punya merk Yang terkenal Itu Menurut saya Udah 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 V yang Sangat bagus ya Untuk kita Jadi Kita udah Gak usah mikirin Produksi Kita gak usah mikirin Produk Seperti apa Mereka udah bisa jalan Mereka udah bisa urus sendiri Mungkin kita nanti tinggal Sinkronisasi jadwal Pengapalan aja Nah Kalau misalkan Kayak di Sinde Kemarin yang ada Badaknya itu Satu 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 Container kan Kurang lebih sekitar 200 jutaan Untuk Value nya Nah saya dapat 5% Berarti kan 10 juta Gak ngapa-ngapain Saya Setelah Setelah itu selesai Chipman pertama Kan itu udah Kita tinggal manage aja Komunikasi dengan Bayar Ini segala macem Cuma tinggal itu aja Kita gak perlu repot Produksi Kita gak perlu repot Booking apapun Booking kemasan Juga gak perlu Kita gak perlu Tenaga kerja Ngatur SDM Gak perlu Jadi Rata-rata ya Rata-rata Kalau produknya terkenal Dan juga punya brand bagus Itu 3-5% Sudah angka yang Sangat bagus Berarti Yang kayak Yang sindya itu Berarti sama sekali Tidak rubah kemasan Pokoknya jual begitu ya Kenapa Kenapa Maksudnya itu Barang yang sindya itu Berarti tidak rubah kemasan Pokok jualnya Begitu saja Betul Cuma nanti Nempel Nempel Importirnya Biasanya importirnya Siapa Dia minta Harus ada Dicantumin Importirnya Nanti Ditempel Yang ngurus semuanya Kabriknya itu Saya cuma Menginfokan Oke Satu lagi Kalau boleh tanya Saya sebenarnya Ada dapat lagi Maksudnya Barang saya Dapat supplier Kebetulan baik Jadi Apa Saya sudah izin sih Maksudnya Saya rubah kemasan Cuma Maksudnya Saya mau tanya sih Kelebihang kekurangnya apa ya Saya disitu Saya tetap cantukkan Producenya Misalkan By By mereka By suppliernya Terus Distributnya Saya pakai nama perusahaan saya Kan mereka Sudah punya sertifikatnya Kan Kayak halal Terus Ada yang punya Hasa Ada juga yang Sudah punya USDA Kan Saya tetap Butuh Sertifikat mereka Untuk jualan Saya sudah Ijin ke mereka Dan mereka Tidak ada masalah Pakai aja Dan bikin aja Maksudnya Disibut baik kamu Produce baik ini Terserah Nah maksud saya Kekurangannya Kelebihannya apa ya Kalau misalkan Saya merubah begitu Ada kekurangan gak ya Maksudnya untuk keluar Kalau di dalam kan gak mungkin Karena PP POM kan Strik sekali Kalau keluar itu Boleh gak gitu Yang pertama adalah Yang saya tahu ya Ini repack gak ya Sebenarnya saya cuma kasih Dia kemasan doang sih Maksudnya Saya cuma Kemasan luarnya aja Yang saya ganti Oh ya Repackaging berarti ya Maksudnya Mempackage Atau Apa ya Tapi yang packaging Semua pabrik Maksudnya yang packaging Mereka supplier yang packaging Saya justru cuma kasih Saya cuma kasih justru aja Saya cuma kasih kemasan Contoh kemasan doang Tapi yang packaging Mereka semua gitu loh Mereka mau Seperti itu loh mas Gitu loh Oke 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 Jadi Kekurangannya itu Cuma nanti Pas Takut di bypass aja Sama Sama si Sama si bayarnya ini Nah Kalau di bypass Ya MOU nya Hitam di atas putih Atau perjanjiannya Dengan supplier Seperti apa Itu harus Harus mateng Harus digodok Dengan baik lah Bareng-bareng itu Oke 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 Berarti kelemahannya disitu ya Di bypass itu ya Di sana ya Oke Itu aja mau tanya Mas Sari kan Sama ini kan Gak salah yang Sorry Sorry Apa itu Emping kan di packaging Ulang ya Sari Wari gak salah Saya lihat videonya Yang untuk yang Emping Itu kan di packaging ulang ya Boleh Kalau tanya sedikit gak Itu waktu Mas Ari packaging Itu berarti Bener-bener Mas Ari cantumin ya Di seribu Apa Saya produce By Pasannya Mas Ari Gitu ya Iya Kalau misalkan Yang Kasus Emping ya Kasus Emping Ini kan saya Ambil dari Pengepul Pengepul kecil Penengah lah Gak terlalu besar Nah itu Mereka gak punya Sertifikat apapun Kecuali merek Ya kan Enggak 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 apa ya Ya udah Saya Repackaging aja Pake Pake brand saya Tanpa mencantumkan Milik mereka Gitu Karena mereka kan Tidak ada Sertifikat apapun Kita cuma beli Gelondongan aja Beli bulk Kemudian kita Repackaging Pake nama kita Oke Ya Terima kasih Kalau gitu Mas Ari Oke Siap Terima kasih Kak Lili Ini Selanjutnya Ke Kak Taufan Abdi Silahkan Ya Mas Ari Mau nanya soal Pembayaran nih Yang tadi 50% DP Dan 50% Against BL Saya pernah dapet Dapet Cerita dari Sesama Komunitas Jadi DP dibayar Dan Barang udah nyampe Di pelabuhan Bayar Dan Sampai di pelabuhan itu Bayar itu Kayak berulah Minta harga Dikurangin Dan segala macem Kalau gak mau Barang gak diambil Jadi kayak Barang itu Nginep di pelabuhan Bayar Oh Iya Itu Gimana ya Memang Memang ada Kejadian kayak gitu Atau Atau Berarti 50% DP Dan Against BL Itu gak Aman juga Berarti Secara Secara Hukum Karena Nanti Kalau misalkan Ada sesuatu Kita Masuknya Ke pengadilan Arbitrase Dari info Guru-guru Itu Kita udah kuat Karena term of Shipment Dan term of Payment nya Udah jelas Disana Jadi Sebetulnya Bayar Atau Kita gak akan Kena apa-apa Kalau dikembalikan Kalau dikembalikan Kita gak kena Gak kena Apa ya Gak kena Penalti Cuma Memang Kalau misalkan Dikembalikan Itu ada Ada biaya Kayak Re-export Re-export Nah itu Yang Yang besar Itu Ke Kita Nah makanya Ketika Sebelum Bertransaksi Dengan Bayar Itu harus Divalidasi dulu Sebaiknya oleh ITPC Tanyakan Ini track record nya Seperti apa Karena Bukan cuma Satu dua cerita Tapi beberapa cerita Dia Bilang Karena kelemahan kita Gak ada production Batch Kone produksinya Nah mereka Bilang Wah ini Semuanya rusak nih Gak anu nih Gak Gak bagus nih Nah padahal mereka Tujuannya cuma Minta diskon Nah kenapa Kita harus Kita harus Validasi Bayar ini Ke ITPC juga Kita Harus tahu nih Aduh sorry ya Kita harus tahu nih Track record mereka Gimana Kemudian Apakah Sudah lama Dagang dengan Indonesia Kalau Saya Selama ITPC bilang Bagus Ya saya lanjut Kalau enggak Ya saya enggak akan lanjut Biasanya Oke Berarti memang Yang paling aman Tetap LC ya Tetap Kalau Sebenarnya Kalau DP 50-50 itu Udah aman banget Sebetulnya Aman banget Kalau LC Aman juga Sama-sama aman Kalau dari segi Pembayarannya Kalau Misal Dia Gini Kalau Misal Dia Kalau Misal Dia berulah Kita kan Udah terima 50% Balance payment Kemudian Dia mau apa Mau minta diskon Mau minta transfer Balik Perjanjiannya kan Udah jelas Ini kita Speknya Seperti ini Kemudian Apa namanya Sertifikasinya Seperti ini Term of shipment Term of payment Seperti ini Nah kalau Misalkan kita Kita Lapor nih Kita Majuin Ke pengadilan Juga Kita menang Enggak akan Enggak akan Enggak akan Kena apapun Kalau dari Asal Di Atau Di Apa yang namanya Ya Kontraknya Atau sales Kontraknya Itu jelas Terisi Apa Kewajiban kita Kemudian Kewajiban Bayar Seperti apa Nah kalau Kalau udah Kontrak Seperti itu Nah biasanya Bayar kan Itu bukan Bayar abal-abal Kalau ada sales Kontraknya Seperti itu Jadi bayar juga Enggak berani Macem-macem Kecuali memang Kita enggak sesuai Spek ya Itu beda Beda lagi ya Kalau misalkan Kita enggak sesuai Spek ya Ada juga Kejadian nih Jadi dia Kirim Sepatu Atau alas kaki Saya lupa sandal Atau apa Dia kirim Ke negara Afrika Nah dia minta Spek yang B Dikirim A Padahal lebih Bagus nih Speknya Enggak mau Dibalikin sama dia Nah itu juga Harus 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 Kita harus Strik benar-benar Ke kualitas Kalau kualitas A yang ditawarin Ya udah Itu yang harus dikirim Kalau yang B B dikirim Dengan B Kirim A A kirim B Nah nanti Bisa kena claim sih Kalau seperti itu Oke oke Ya Sudah aja Makasih Mas Hari Sorry Mau nanggapin yang Tadi Itu kan Kalau Payment against Dokumen kan Bukannya Sebelum kirim Itu sudah Kita mesti terima 50% sisanya ya Jadi seharusnya Tidak ada cerita Dia berulah Pas sudah Nyampe sana Si bayarnya Berulah Minta diskon Apa segala macam Bukannya Dia sudah Mesti Lunasin dulu ya Sebelum Sebelum Nyampe sana ya Barangnya Apa gimana ya Kalau misalkan Against Dokumen itu Memang Barang kan Sudah naik Ke atas kapal Kemudian Kapal berangkat Baru kita Terima BL Biasanya Nah BL ini Baru kita Infoin ke Bayar Ini kita Sudah lengkap Semuanya Tapi kan kapal kita Sudah 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 jalan Sudah jalan Tetap berangkat dulu ya Tetap jalan dulu Tapi mereka Nggak bisa ambil Selama Nggak ada BL nya Nah kenapa Memang Harus Ini Hubungan perdagangan Ini kan Harus baik Harus sama-sama valid Harus sama-sama Legitimate Makanya Si Bayar Pasti Cari info Tentang perusahaan kita Kita juga harus Cari info Tentang Perusahaan si Bayar ini Apakah memang Betul-betul dia Bayar Atau Scammer lah Kita Atau scammer ya Yang kita Kita bilang scammer Jadi kurang lebih Kayak gitu sih Baik Makasih Masarik Oke Selanjutnya Ini ada Mas Paulus Nathanael Ginting Silahkan Mas Jadi Ginkan Mas Dari tadi saya Perhatiin Pertanyaan-pertanyaan Gitu ya Mungkin ada beberapa Istilah yang saya Kurang ngerti Jadi Gimana nih Kok menurut Mas Kalau materi-materi Yang selanjutnya Itu nanti Kalau Mas taruh di G-Drive dulu Atau Mode pelajaran dulu Gimana sih Tanggapan Mas Gitu Soalnya saya juga Pertanyaan-pertanyaan ini Saya Kurang di Kurang mengerti Gitu Contohnya Ada beberapa Mungkin mengerti Tapi bahasa-bahasa Yang istilah-istilah Kayak BL mungkin LC juga Saya kurang mengerti Gitu Soalnya kan Bar juga Gimana sih Menurut Mas Nanti kita akan Akan kasih materinya Sesuai dengan Jadwalnya ya Karena kalau misal Ini kan kita Meminimalisir Yang Belajar dari Nol juga Jadi biar mereka Harusnya Tidak ada Atau minimal Pertanyaan Yang di luar tema Harusnya Tapi Gak apa-apa Ini namanya diskusi Kan pasti ada Yang di luar tema Nah tapi Kenapa ini Dibikin Per sesi Seperti ini Per minggu Agar dia Belajar tentang Step itu Kemudian Bertanya tentang Step itu Atau tema itu Dan mengaplikasikannya Pada hari Seninnya Pada minggu depannya Nah Untuk yang Untuk yang Udah Udah mungkin Udah Pernah mencoba Untuk ekspor Biasanya kan Udah ada Pertanyaan sendiri Jadi yaudah Tapi Tapi Kita gak bisa Untuk Mengirimkan Semua materinya Karena takut Semuanya Pertanyaannya Tidak sesuai tema Nah nanti jadi Amburadul Step Atau Apa ya Materi Atau sistem Yang udah kita bikin Jadi Amburadul semua Ke belakangnya Jadi Setiap kali Kita Bahas tema itu Semuanya Di luar tema Nah Harapannya sih bisa Step by step Agar yang baru-baru Teman-teman yang baru Juga bisa Melewati Langkah Step-step tersebut Jadi kurang lebih Seperti itu ya mas Oke siap mas Oke Jadi Kalau yang baru Ya udah Sabar Untuk Untuk apa ya Untuk mendengarkan Pertanyaan Sedikit-sedikit Dimengerti Dan untuk yang Lama Yang udah Profesional Yang udah eksport Nah untuk bersabar juga Karena mereka kan Terima materi Dari nol ini Jadi sama-sama Win-win solution Biar enggak Biar enggak agak Biar agak teratur lah Ini apa namanya Export campus ini Oke setelah itu Ini Ini mbak Ini mbak Kris Tantia Pertanyaannya Silahkan aja mbak Ditanyain disini Sekalian Enggak apa-apa Iya mas Mau Nanya Ini disini Hujan Jadi takutnya Jelas Yang Tadikan mas Hari cerita ya Kalau Sempet Apa Ada bayar dari Saudi Arabia Yang membandingkan Harganya sama Harga India Gitu kan ya mas Nah Terus Habis itu Mas Ari bilang Kalau ya Memang harga di India Lebih murah Karena Karena Apa Freightnya lebih murah Kalau dari India Karena jaraknya India Ke Saudi Arabia Lebih dekat daripada Jaraknya Indonesia Ke Saudi Arabia Ke Saudi Arabia Nah Kalau kayak gitu Berarti Mas Ari Enggak menggunakan Itu ya mas Apa Incol term FOB Atau gimana Maksudnya Tidak menggunakan Incol term FOB Gimana ya Karena kan Kalau pakai Setahu saya Kalau pakai FOB Itu kan Apa namanya Biaya freightnya Itu kan Tidak masuk Biaya produksi Kita kan Tidak masuk Harga barang Iya Iya betul Jadi yang Freightnya yang Menanggungkan Freightnya yang Menanggungkan Bayarnya Gitu kan Tapi waktu Tadi mas Ari Cerita kalau Bayar dari Saudi Itu bilang Kenapa kok Harganya di India Lebih murah Mas Ari kan bilang Kalau Ya karena Biaya freightnya Dari India Lebih Tendah Daripada Dari Indonesia Jadi waktu itu Apa bayarnya Tidak pakai FOB Apa gimana Jadi sebetulnya Gini Itu Bayar Kadang Kita Apa ya Kadang Men challenge Kita juga Kadang Atau Pengen tahu Harga kita Berapa Ngebandingin harga Dan lain sebagainya Banyak tujuannya Sebetulnya Tapi Kita Tidak tahu Motifnya Apa Untuk Tanya harga Dan juga Banding-bandingin harga Apakah mereka Mau Serius beli Atau hanya Tanya-tanya doang Tapi kan kita tetap Harus tanggepin itu Kalau misalkan Kita bicara Jarak Atau Biaya Pasti Tentu Yang lebih Dekat Itu Lebih Murah Karena Dari Segi Dari Segi Freight Dan juga Mungkin Produksi Mereka Juga Lebih Murah Juga Nah Kalau Misalkan Si Bayar Itu Beli Dari India Ya Gak Apa Silahkan Dipersilahkan Kalau Mau Beli Dari India Yang Penting Kita Udah Maksimal Yang penting Kita udah Maksimal Nentuin Harganya Yang penting Kita udah Efektif Nentuin Harganya Ya Nanti Urusan Deal Gak Deal Itu Sebetulnya Di luar Di luar Itu Di luar Dari Kemampuan Kita lagi Untuk Kontrol Itu Yang penting Kita udah 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 Laluin Step By Step Kemudian Kita Lihat Harganya Analisa Harganya Analisa Pesaingnya Gimana Mereka Harganya Juga Kemudian Rate Nya Berapa Jarak Nya Gimana Kenapa Kalau Misalkan Kita Saya Jelasin Saya Selalu Jelasin Itu Kalau Oh Ini Ada Negara A Di Sekitarnya Ada Negara BCDE Nah Kita Harus Tahu Pesaing Kita Siapa Aja Jangan Kita Negara B Yang Deket Ama Negara Tujuan Export Kita Nah Kalau Yang Dekat Berarti Kita Harus Antisipasi Di Harganya Harganya Yang Harus Affordable Yang Harus Memang Best Price Yang Kita Tawarkan Ke Mereka Terus Yang Kedua Mau Nanya Kalau Pembayaran Titi Itu Kan Pelunasannya Waktu Apa Bayar Sudah Pelunasan Dokumennya Dikirim Waktu Bayar Sudah Ngelunasi Ya Mas Ya Ya kan Dokumennya Sudah Dikirim Kalau LC Gimana Apa Bisa Langsung Begitu Kapalnya Berangkat Apa Kontainernya Diangkat Apa Langsung Kita Kirimkan Dokumennya Atau Gimana Soalnya Jadi Untuk LC Kan Nanti Akan Kita Bahas Detail Juga Di Metode Pembayaran Sesuai Jadwal Temanya Juga Ada Metode Pembayaran Nah Untuk LC Pengetahuan Awal Itu Adalah Ibarat Transaksi Kita Dijamin Oleh Satu Instansi Yaitu Instansi Perbankan Jadi Semuanya Harus Melalui Perbankan Ini Jadi Si dokumen Ini Harus Perbankan Ini Dulu Baru Cair Duitnya Baru Perbankan Ini Nanti Biar Kirim Ke Namanya Issuing Bank Issuing Bank Di Negara Mereka Kemudian Issuing Bank Mereka Baru Ke Bayer Mereka Atau Bisa Satu Aja Si Bank Penjamin Itu Satu Jadi Kita Kirim Ke Bank Ini Kemudian Bank Ini Baru Kirim Ke Bayernya Kurang Lebih Kayak Gitu Cara Klaim Balance Payment Oke Yang Terakhir Apa Tadi Mas Cerita Kalau Ada Teman-teman Yang Cerita Kalau Ada Bayer Yang Nakal Sudah Sampai Sana Barangnya Sudah Sampai Sana Ternyata Banyak Alasan Biar Harganya Didiskon Gitu Ya Mas Saya Pernah Nonton Video Di Youtube Ada Yang Bilang Kalau Bisa Didokumentasikan Untuk Menghindari Itu Mungkin Mas Ada Saran Lain Gimana Caranya Biar Bayernya Tidak 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 Bukti Tidak Tidak Sesuai Biar Tidak Minta Diskon Laporan Surveyor Itu Adalah Legalitas Kita Untuk Terakhir Itu Jalan Terakhir Cara Sebelumnya Itu Harus Kita Ada Kode Produksi Ada Bet Ketika Misal Ada Salah Satu Diklaim Rusak Kita Lihat Minta Kodenya Berapa Tolong Difoto Oh Kodenya Ini Berarti Itu Diproduksi Hari Ini Jam Sekini Sampai Jam Sekini Yang Bertanggung Jawab Adalah Si A Kemudian Udah Itu Dibuang Yang Gagal Gagal Itu Yang Batch Yang Hanya Batch Itu Ya Udah Dibuang Di Diskon Jadi Itu Untuk Menanggulangi Klaim Yang Atau Minta Diskon Yang Besar Nah Untuk Preventifnya Untuk Cara Penjegahannya Sekali Lagi Harus Bayarnya Itu Memang Kalau Saya Pribadi Ini Sekali Lagi Saya Pribadi Saya Nggak Menuntut Teman-teman Untuk Melakukan Hal Yang Sama Dengan Saya Tapi Kalau Saya Adalah Memvalidasi Si Bayer Ini Ke ITPC Jadi 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 Misalkan ITPC Bilang Itu Sudah 30 Tahun Dengan Indonesia Aman Saya Go Head Biasanya Kalau Sudah Divalidasi Seperti Itu Mereka Punya Hubungan Yang Sangat Baik Bahkan Mungkin Dapat Award Dari Pemerintah Indonesia Mengenai Dukungan Dukungan Mereka Kepada Produk Indonesia Jadi Kurang Lebih Kayak Gitu Oke Udah Itu Aja Mas Oke Siap Sama Sama Thank You Ini Ke Sita Mas Ari Boleh Minta Contoh Draft Pengenalan KITPC Oke Nanti Diajarin Bakal Kita Bareng Bareng Belajar Di Korespondensi Untuk Menghindari Oke Udah Ini Ada Yang Mau Tanya Lagi Enggak Sebelum Kita Ke HS Code Udah Ya Enggak Ada Enggak Ada Enggak Enggak Ada Comment Lagi Tentang Produk Oke Kita Lanjut Ke HS Code Ya Nah Apa Apa itu HS Code HS Code Merupakan Harmonized System Code Di mana Code ini Berlaku Di seluruh dunia Untuk Memudahkan Klasifikasi Barang Biasanya Biasanya Ini Tujuannya Utamanya Untuk Memudahkan Dari pihak Kepabianan Kebaik Kepabianan Indonesia Maupun Kepabianan Negara Tujuan Export Kita Nah Yang Kedua Adalah HS Code Itu Cara Mencarinya Yaitu Dengan Mengetahui Product Knowledge Produknya Apa Produk Jadi Setengah Jadi Atau Row Kemudian Proses Pembuatannya Apakah Ada Penjahitan Apakah Ada Penggorengan Apakah Ada Perebusan Apakah Dikeringkan Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Bahan Penyusunnya Nah Kalau Misalkan Teman-teman Produknya Makanan Biasanya Kan Ada Komposisinya Nah Itu Komposisi Apakah Mempengaruhi Dari Si Produk Ini Sampai Berubah Bentuk Atau Berubah Berubah Rasa Atau Berubah Berubah Kegunaan Bisa Aja Nah Harus Dipahami Juga Nah Kemudian Bisa Berdasarkan Fungsinya Dan Yang Terakhir Adalah Bentuknya Jadi Kalau teman-teman Mencari HS Code Itu Kadang Nggak Dimension Langsung Oh Ini Produknya Sambal Nah Misalkan Produknya Sambal Bisa Aja Urayan HS Code Itu Adalah Produk Dari Dari Cabai Yang Di Apa Yang Ada Di Proses Apa Ini Segala Macem Nah Itu Biasa Urayan HS Code Nah Kalau Misalkan Kayak Sapu Lidi Itu Kan Ada Sapu Kemudian Dan Sikat Dengan Gagang Atau Tanpa Gagang Nah Itu Jadi Harus Dipahami Cara Mencari HS Code Jadi Dilihat Produknya Seperti Apa Bahan Bakunya Bahan Pembuatnya Dilihat Bentuknya Fungsinya Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Setiap Produk Pasti Memiliki HS Code Meskipun HS Code Nanti Lainnya 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 Nah Itu Berarti Produknya Nis Banget Tuh Apa Sangat Spesifik Biasanya Nah Kemudian Dua Digit Pertama Merupakan Bab Pengklasifikasian Utama Contoh 09 Sama Dengan Kopi Teh Golongan Kopi Golongan Teh Meteh Dan Rempah-rempah Nah Kemudian Empat Digit Pertama Merupakan Post Yang Mengidentifikasi Pengelompokan Suatu Bab Contohnya 0901 Yang Sudah Melalui Proses Atau Tidak Nah Ini Ada Kopi Digongseng Atau Dihilangkan Kafeinnya Maupun Tidak Sekam Dan Kulit Kopi Pengganti Kopi Mengandung Kopi Dengan Perbandingan Berapapun Nah Kemudian Yang Ketiga Ada 6 Digit Pertama Merupakan Sub Post Yang Menjelaskan Secara Spesifik Tipe Produk Dalam Suatu Post Nah Contohnya 0901 111 Ini Kopi Yang Tidak Digongseng Dan Tidak Dihilangkan Kafeinnya Berarti Ini Raw Coffee Bean Green Bean Kopi Tidak Digongseng Dan Tidak Dihilangkan Kafein Nah Kemudian 6 Digit Pertama Ini Sudah Standar WCO World Custom Organization Jadi Ini Sudah Ditentukan Dengan Seluruh Dunia Kurang Lebih Sama Di 6 Digit Pertama Nah Kemudian Di 8 Digit Pertama Merupakan Sub Post Yang Berlaku Pada ASEAN Dan Indonesia Berasal Dari Text ASEAN Harmonor Resist Tarif Nomenklatur Post Tarif Ini Menunjukkan Besarnya Pembebanan BM PPN PPN BM Atau Cukai Serta Ada Tidaknya Peraturan Tata Niaga Lainnya Nah Kalau HS Code Kalian Cari Ternyata Ketemu Sampai Di 8 8 Digit Nah Berarti Itu Hanya Berlaku Untuk ASEAN Kalau Misalkan Di Seluruh Dunia Bisa Beda-beda Digit Ketujuh Dan Digit Kedelap Beda Tapi 6 Digit Utamanya Itu Bisa Sama Jadi Misalkan Kalau Kalian Mencari HS Code Dan Nemu 8 Digit Cukup 6 Digit Awal Aja Yang Di Infokan Ke Bayar Nanti Bayar Biar Mungkin Di Negara Mereka Digit Ketujuh Dan Digit Delapannya Itu Bisa Beda Bisa 90 Di Indonesia Bisa 10 Nah Itu Tergantung Pada Negaranya Masing-masing Jadi Yang penting 6 Digit Pertama Itu Harus Diketahui Nah Kemudian Gimana Cara Mencarinya Oke Kita Akan Praktek Kita Akan Praktek Gimana Cara Mencari Si HS Code Ini Nah Kemudian Ini Ada Yang Paling Mudah Kelihatan Enggak Di Websitenya Udah Oke Nah Ini Yang Paling Mudah Adalah Teman-teman Bisa Mengunjungi insw.go.id Jadi Teman-teman Bisa Langsung Cari Disini Nah Teman-teman Silahkan Ke Insw Kemudian Intr Gak Usah Login Gak Usah Apa Bisa 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 Bebas Disini Kemudian Yang Step Selanjutnya Adalah Cari HS Code Atau Urayan HS Snya Pro Copy Misal Nah Ini Ada Beberapa Product Dengan Beberapa HS Code Yang Udah Tercantum Disini Kita Tinggal Memilih Product Kita Sesuai Dengan HS Code Yang Mana Kita Mau Cari Misalkan Campuran Dalam Bentuk Pasta Ekstrak Kalau Produknya Ekstrak Ini Produknya Copy Instant Berarti 210111110 Nah Atau Teman-teman Dengan Mudah Bisa Cari Di Google Aja Misalkan HS Code Kiri Kita Coba Nah Ini Ada Beberapa Data HS Code Yang Bisa Teman-teman Lihat Kemudian Kita Lihat Nah Ini Ada 08 029 000 Kita Ambil 6 Angkanya Dan Kita Masukkan Kesini Dan Kita Lihat Nah Kita Bisa Bisa Tau HS Code Seperti ini Kita Cek Dulu Buah Bertempurung Lainnya Segar Atau Dikeringkan Dikupas Atau Dikuliti Maupun Tidak Nah Kemiri Termasuk Termasuk Itu Atau Enggak Nah Kalau Menurut saya Kemiri Termasuk Ini Buah Bertempurung Lainnya Segar Atau Dikeringkan Dikupas Atau Dikuliti Maupun Tidak Ini Ada Buah Buah Berbatok Yang Dapat Dimakan Di Bab 8 Ini Kulit Dari Buah Jeruk Atau Melon Nah Ini Ada Di Bagian 2 Produk Nama Dabati Berarti Ini Sudah Pas Berarti HS Code Kemiri Adalah 08 02 90 Kurang Lebih Seperti Itu Cara Mencari HS Code Dengan Mudah Karena Kita Tidak Wajib Untuk Mengetahui Segala Macam HS Code Yang Ada Di Dunia Ini Produk Produk Tapi Kita Cukup Untuk Mencari Produk Yang Kita Mau Export Aja Nah Kemudian Setelah Kita Tau HS Code Kita Udah Pilih Produk Saatnya Kita Analisa Ini Berpotensi Atau Enggak Nah Beberapa Cara Analisanya Kita Bisa Yang Pertama Adalah Googling Cari-cari Berita Atau Cari-cari Informasi Tentang Misalkan Export Apa ya Export Copy Misalkan Nah Ini kan Ada Beberapa Negara Tujuan Export Copy Kemudian Ketentuan Ketentuan Export Copy Dan Ini Kita Lihat Jadi Komoditas Unggulan Bagaimana Cara Bisa Copy RI Makin Gebut Pokoknya Cari Berita-berita Tentang Tentang Produk Kita Nah Ini PPI Tekken Kontrak Export Kopi Ton 3000 Ton Ke Mesir Nah Berarti Ini Mesir Salah Satu Salah Satu Importer Kopi Besar Juga Kopi Indonesia Nah Bisa Kita Jadikan Pertimbangan Dan Bisa Dari Macem-macem Bisa Dari Berita Bisa Dari DJPEN Atau Dari Dari Portal Online Juga Bisa Pokoknya Cari Sebanyak-banyaknya Tentang Potensi Export Dari Produk Kita Nah Kemudian Yang kedua Kita Bisa Mencarinya Di Export Potential Intrasen Org Nah Disini Nggak perlu Login Teman-teman Tinggal Kita Kebawah Aja Kemudian Disini Ada Tiga Pilihan Ada Maroko Produk Dengan Apa Produk Maroko Dengan Export Potential Tertinggi Kemudian Ada Market Atau Pasar Mana Yang terbaik Untuk Kopi Guatemala Kemudian Kepada Produk Apa Diversifikasi Nepal Yang Berkesempatan Bagus Untuk Export Ke Amerika Nah Ini Ada Semuanya Jadi Teman-teman Tinggal Pilih Nah Biasanya Saya Milih Dua Ini Dua Satu Dan Dua Ini Untuk Mencari Export Potential Kita Nah Kita Lihat Dari Kiri Dulu Kita Klik Aja Nah Kemudian Kurang Lebih Muncul Seperti Ini Export Potential Kemudian For Export Ini Ada Maroko Ada Ada Dunia Kita Bisa Cari Indonesia Disini Aduh Sorry Lemot Ini Soalnya Disini Juga Habis Hujan Nah Disini Ada Beberapa Yang Udah Muncul Ini Ada Plum Oil Ada CPO Juga Ada Veronicel Ada Flat Roll Product Kemudian New Sprint Uncoated Ada Chemical Wood Pulp Ada Banyak Beberapa Nah Kira-kira Produk Kalian Termasuk Gak Disini Ada Gak Ini Kita Lihat Kita Cari Kopi Kopi Ternyata Nah Ini Ada Kopi Yang Tidak Di Resting Dan Tidak Dihilangkan Cafein Nah Ini Ada Potensial 1,8 Billion Dollars Kemudian Aktual Export Masih 920 Juta Dollar Berarti Masih Berpotensi Kurang Lebih 988 Juta Dollar Nah Website Ini Bisa Dibilang Valid Karena Ini Dikelola Oleh WTO Dan WCO World Trade Organization Dan World Custom Organization Jadi Ini Bisa Jadi Acuan Karena ITPC ITPC Kalau Reset Juga Di Sini Di Website Ini Selain Di Pasar Mereka Nah Kemudian Setelah Kita Tahu Misalkan Ada Oh Kopi Ada Ternyata 0901 111 Dan Kalau Nggak Ada Gimana Kalau Nggak Ada Kita Bisa Ke Sebelahnya Ke Nomor Dua Ini Pasar Mana Yang Terbaik Untuk Kopi Guatemala Nah Ini Kita Bisa Klik Kemudian Ini For Exporter Ganti Dengan Indonesia Indonesia Kemudian Produknya Tadi Kopi Ini Kita Ganti Aja Coba Green Tea Binti Packaging Lebih Dari Atau Kurang Dari 3 Kilo Kita Lihat Kemana Dia Produknya Ini Sudah Muncul Ada Beberapa Negara Dengan Pilihan Negara Nah Teman Teman Silahkan Catetin Aja Dengan Dengan Potensi Terbesar Ini Ada Thailand Juga Kemudian Ada Senegal Ada United State Kemudian Mauritania Belanda Ghana Togo Algeria Dan lain sebagainya Ada Jepang Dan China Juga Nah Teman-teman Silahkan List aja Negara-negara Mana yang jadi Potensial Dari Produk Teman-teman Yang Tidak perlu Dianalisa Sertifikatnya Dulu Karena Nanti Bertahap Kita Step by Stepnya Kita Lalui Bertahap Dulu Jadi Sekarang Teman-teman Silahkan Mencari Negara Mana yang Paling Berpotensi Pilih Paling Tidak Lima Atau Enam Negara Yang Nanti Kita Analisa Di Materi-materi Berikutnya Sehingga Nanti Di Akhir Ekspor Kampus Ini Teman-teman Benar-benar Paham Dan Juga Bisa Mengaktualisasikan Apa yang Sudah Jadi Materi Kita Kemudian Setelah Setelah Dari Ekspor Potensial Ini Teman-teman Bisa Ke Threadmap Threadmap Ini Juga Dikelola Oleh WTO Dan WCO Jadi Datanya Sangat Valid Saya bilang Sangat Valid Nah Kemudian Teman-teman Harus Login Dulu Biasanya Disini Bisa Bisa Daftar Aja Langsung Melalui Email Gak Perlu Verifikasi Apapun Jadi Enak Nah Kemudian Disini Kita Ini Pilih Import Bisa Ke Trademap Org Kemudian Disini Pilih Import Kemudian Single Country Kemudian Pilih Yang Product Nah Setelah Itu Kita Tinggal Ketikkan Aja Produk Kita Apa Misalkan T Misalkan T Yang Kurang Dari Green Tea Yang Packaging Kurang Dari Sama Dengan 3 Kilo Nah Kita Lihat Nah Ini Country Nya Gak Perlu Di Gak Perlu Di Isi Kita Pengen Lihat Dari Seluruh Dunia Seperti Apa Datanya Kemudian Pencet Trade Indikator Yang Dikiri Tadi Nah Kemudian Ini Muncul Beberapa Negara Import Teh Teh Green Tea Yang Packagingnya Kurang Dari 3 Kilogram Nah Ini Ada Yang Pertama USA Ghana Frank Hongkong China Kemudian Algeria Netherlands Kanada Belgium Spain Italy Jerman Malaysia Dan Sebagainya Nah Ini Cara Bacanya Gimana Nah Cara Bacanya Di Kolom Pertama Ini Adalah Value Import In Di Di Tahun 2020 Dalam Ribuan US Dollar Berarti Ini Kurang Lebih Nilainya 95 Juta US Dollar Kemudian Di Kolom Kedua Trade Balance In 2020 USD Thousand Juga Berarti Semuanya Ini Kayaknya Di Ribuan Ya Dalam Ribuan Nah Apa Artinya Kalau Minus Ini Kalau Minus Artinya Mereka Tidak Memproduksi Atau Tidak Menghasilkan Produk Dengan HS Code 090210 Produk Green Tea Yang Packagingnya Kurang dari Sama dengan 3 kg Nah Memang Kita harus Cari Yang Trade Balance Minus Jangan Cari Yang Surplus Seperti Ini Germany Surplus Nah Sepertinya Di HS Code 090210 Mereka Merupakan Eksportir Juga Nah Lebih Baik Kita Pilih Yang Minus Minus Dulu Aja Kemudian Kita Lanjut Ke Kolom Selanjutnya Ini Ada Quantity Import Di Tahun 2020 Ada 5400 Ton Ya Teman Teman Ini Quantity Unit Ton Jadi 5400 Ton Kemudian Disini Juga Ada Unit Value USD Per Unit Ini Ada 17 1650 Per ton Per ton Jadi Kurang lebih Satu Kilonya Itu 17 Dolar Nah Ini Sebetulnya Bisa Juga Dijadikan Acuan Tapi Saya Rasa Tidak 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 Makanya Teman-tidak Harus Menganalisa Via marketplace Luar negeri Juga Via Amazon Dot Apa Di negara Mereka Kemudian Di negara Mereka Ada Ada Marketplace Apa lagi Nah Itu harus Dikunjungi Nah Kemudian Ini Annual Growth Ya Berarti Dari 2016 2020 Berapa Persen Perkembangannya Ini ada 5% Ini kita Skip Aja Nah Yang penting Adalah Average Tarif Estimate Applied By Country Nah Berarti Ini Adalah MFN Ya Teman-teman Atau Most Favorite Nation Nah Apa itu Most Favorite Nation Most Favorite Nation Adalah Keadaan Di mana Antara Negara Satu Dengan Negara Lainnya Atau Indonesia Dengan United State Itu Enggak Ada Hubungan Dagang Jadi Mereka Menetapkan Beia Masuk 1,2% Ini Penetapan Aja Untuk Semua Negara Nah Kemudian Kita Lihat Apakah Indonesia Dan Juga Amerika Serikat Ada Perjanjian Kerjasamanya Dalam Bidang Perdagangan Kalau Ada Berarti Nanti Didukung Di COO COO Form Apa Misalkan Kalau Form B Tadi Materi Untuk Indonesia Dan Timur Tengah Biasanya Saudi Arabia Itu pakai Form B Nah Nanti Kita Akan Bahas COO Itu Di Materi Materi Selanjutnya Juga Jadi Untuk Yang Sekarang Kita Fokus Ke Menganalisa Pasar Pasar Dunia Seperti Apa Dan Kecocokan Produk Kita Sebaiknya Apakah Ada Peluang Untuk Ekspor Nah Teman-teman Silahkan Bisa Analisa Produknya Bisa Catat 5 Negara 6 Negara Atau 7 Negara Yang Potensinya Paling Baik Di Antara Negara Negara Lain Kita Nggak Ngomongin Soal Sertifikasinya Dulu Tapi Kita Lihat Potensinya Dulu Nah Nanti Sertifikasinya Kita Analisa Lagi Di Pertemuan Ketiga Kalau Saya Nggak Salah Nah Nanti Baru Dari 5 Atau 6 Atau 7 Negara Yang Teman-teman Pilih Nah Teman-teman Silahkan Bisa Pilih 2 Atau 3 Negara Yang Menjadi Fokus Negara Tujuan Export Daripada Teman-teman Sekalian Nah Oke Kira-kira Untuk Analisa Potensi Pasar Atau Potensi Produknya Ada Pertanyaan Nggak Silahkan Bisa Ketik Dulu Nanti Kita Nanti Kita Bacakan Nggak Nggak Ada Pertanyaan Berarti Ya Sama Clear Dijelaskan Silahkan Kak Sukri Untuk Langsung Aja Sukri Badrajat AMD Kep Silahkan Terima kasih Mas Ari Jadi Tadi Sempat Saya Ada Hilang Jadi Bisa Dijelasin Secara Rinci Aja Proses Untuk Analisanya Itu Dari Misalnya Kita Cek Di Ini Ke Ini Ke Ini Supaya Saat Tadi Agak Ini Saya Nggak Sempat Tangkap Untuk Penjelasan Lebih Detailnya Untuk Ini Supaya Kami Mudah Mengertinya Oke Nanti Saya Coba Taruh Websitenya Juga Di Di Grup Biar Teman Teman Biar Teman Coba Sendiri Nah Kalau Teman Tadi Mungkin Apa Yang Ikutin Bisa Langsung Cari Cari Atau Analisanya Sendiri Di Sana Oke Terima Kasih Kak Sukri Badrajat Ada Lagi Nggak Yang Yang Mau Saya Mau Nanya Mas Silahkan Sejauh Ini Kan Kayaknya Yang Paling Valid Untuk Nyari Potensial Market Itu Di Threadmap Itu Ya Mas Kemarin Saya Sudah Nanya Ke ITPC Untuk HS Kodenya Daun Pisang Nah Yang Dikasih Itu Ternyata HS Kodenya Fresh Vegetables Nah Memang Dari Kemarin Itu Saya Nyari HS Kodenya Daun Pisang Itu Nggak Susah Ketemunya Gitu Mas Jadi Daun Pisang Habis itu Daun Pandan Juga Itu Saya Nyari Susah Ketemunya Nah Begitu Saya Tanyakan Langsung Sama ITPC Yang Dikasih Itu HS Kodenya Fresh Vegetable Dan Market -nya Itu Di Amerika Di Jepang Kayak Gitu Nah Tapi Kan Itu Market Untuk Fresh Vegetable Secara Keseluruhan Gitu Kalau Kita Bener-bener Untuk Nyari Pasar Daun Pisang Kayak Gitu Dimana Mas Yang Maksudnya Yang Terpercaya Selain Di Trade Map Kalau Bayer Kalau Bayer Kita Ada Biasanya Yang Paling Valid Tentu Pameran Cara Cari-cari Bayernya Itu Pameran Yang Kedua Adalah ITPC Yang Ketiga Ada Di Trade Map Yang Keempat Ada Di Ada Di Apa Namanya Ada Di Trade Key Kemudian Yang Kelima Baru Website Website Lain Seperti Go Forward Dan Sebagainya Nah Nanti Juga Itu Kayaknya Di Tema Ketiga Nanti Ada Promosi 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 Produk Melalui Online Itu Akan Dijelaskan Di Sana Untuk Apa Aja Gimana Untuk Mempromosikan Produk Kita Via Online Nanti Akan Ada Materinya Juga Dijelaskan Di Sana Tapi Untuk Awal Awal Silahkan Kak Tanti Ini Bisa Bisa Mencari Atau Mandiri Searching Searching Di website Yang Udah Tadi Kita Sebutin Ya Kak Oke Oke Iya Mas Makasih Oke Sama Sama Nah Ini Silahkan Ada Kak Mohamad Ali Wafah Silahkan Kak Ya Assalamualaikum Mas Ari Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Mau Tanya Karena Saya Sudah Pernah Nyoba Di Trademap Itu Dan Untuk Analisa Produk Ini Untuk Para Pemula Untuknya Yang Trader Ya Mas Apakah Mas Ari Ini Menyarankan Untuk Yang Pemula Ini Di Komoditas Saja Barang Yang Sudah Jadi Apa Di Komoditas Saja Terima Kasih Penentuan Produk Penentuan Produk Itu Dikembalikan Kepada Teman Teman Yang Mau Menjalankan Usahanya Tapi Kalau Misalkan Saran Tentu Mana Yang Sertifikasinya Lebih Mudah Itu Lebih Disarankan Untuk Dijalankan Duluan Nah Ini Untuk Apa Aja Si Produk Yang Sertifikasinya Sertifikasinya Lebih Mudah Ya Tentu Harus Dianalisa Lebih Jauh Contohnya Misalkan Boleh Komoditi Seperti Seperti Cengkeh Kemudian Kelapa Kemudian Apa Lagi Komoditi Komoditi Lain Yang Bisa Dimainkan Jadi Sebenarnya Penentuan Produk Itu Kita Enggak Apa Enggak Bisa Enggak Bisa Nyaranin Apapun Ke Teman-teman Itu Murni Dari Kepekaan Teman-teman Keinginan Teman-teman Kemudian Dari Peluang Yang ada Di sekitar Teman-teman Kemudian Teman-teman Baru Analisa Pasarnya Oke Atau Enggak Seperti Yang Tadi Kalau Oke Berapa Negara Yang Jadi Importir Utamanya Tulis 5 6 Negara Tulis Kemudian Nanti Di Tema Ketiga Kita Akan Menganalisa Bagaimana Apa Namanya Punya Apa Aja Sih Syarat-syaratnya Nah Nanti Baru Dianalisa Lagi Syaratnya Oh ternyata ABCDE Oh ini Terlalu 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 Apa nih Terlalu kompleks nih Syaratnya Ganti Coret Negara yang Terlalu kompleks Syaratnya Pilih negara-negara Yang Apa ya Sedikit Enak Untuk syarat-syaratnya Atau sertifikasinya Jadi Semua itu Sangat tergantung Ke Teman-teman Sekalian Untuk Penentuan Produknya Apakah Mas Harip Punya Pengalaman Apa Jangan Itu Tentang Export Commodity Apakah Emang Export Commodity Ini Prosesnya Tentu Kalau Misalkan Dirau Saya Enggak Specific Commodity Tapi Dirau Material Itu Biasanya Jauh Lebih mudah Daripada Produk Setengah Jadi Apalagi Produk Yang Dikonsumsi Atau Yang Produk Yang Menentuh Kulit Itu Biasanya Agak Sedikit Susah Untuk Sertifikasinya Jadi Kompleks Nah Untuk Awal-awal Ya Mungkin Silahkan Di Commodity Cari Yang Termudah Seperti Apa Cari Yang Commodity Yang Paling Dekat Dengan Teman-teman Yang Bisa Dijangkau Yang Aman Yang Kira-kira Teman-teman Ngerjainnya Happy Nah Silahkan Main Di Sana Iya Makasih Oke Siap Sama-sama Nah Oke Apa Ada Pertanyaan Lain Di Luar Mungkin Di luar Tema Juga Gak Apa Tapi Yang Mohon Pengertiannya Bagi yang Misalkan Baru-baru Kita Bersabar Ya Jadi Nanti kita Step by step nya Nanti pasti ngerti Kok Silahkan Mungkin Sebelum kita Masuk Ke tugasnya Seperti apa Ya Mas Mas Ari Saya Bertanya Langsung Aja Soalnya Gak ada Yang bertanya Oke Silahkan Jadi Sampai Pengolahannya Yang Berapa Angka Agar kita Bisa Dapat Ininya Kayak Induknya Dulu Apa Empat Angka Atau Ininya Maksudnya Supaya Bisa 6 6 Angka Iya Jadi Yang berlaku Di seluruh dunia Itu 6 Angka 6 digit Angka Di depan Nah 8 digit Angka Itu ASEAN Biasanya Kalau Sampai 10 digit Angka Itu Berarti Hanya Indonesia Itu Dan Produknya Biasanya Sangat Spesifik Kalau Kalau Udah 10 Angka Nah Lebih Baik Kalau Teman-teman Mencari 6 digit Angka Itu Sebenarnya Udah Cukup Iya Cuma Ini Pada Saat Kita Cari Di Ini Mas Yang INSW Untuk 6 digit Angka Itu Gak Ada Gak Bisa Cek Detailnya Cuma Yang 6 8 Angka Itu Udah Dengan Ininya Dengan Urayannya Iya Tapi Masih Kayak Coba Berapa HS HS Code Code 940179 Itu 6 Angkanya Nah Ini Berarti Kalau Misalkan Ini kan 6 Angka Yang Kita Akan Kasih Ke Bayer Jadi Bayer Itu Pasti Tau 6 Angka Itu Golongannya Berarti Segitu Kalau 8 Angka Karena Ini INSW Di Indonesia Makanya Kita Harus Kalau Pengen Tau Detailnya Ya Harus 8 Angka Harus Yang Tercantum Di Sini Tapi Kalau Teman-teman Ngasih Ke Bayer Cukup 6 Angka Sebetulnya Udah Cukup Nah 8 Angka Ini Digit Ketujuh Dan Kedelapan Bisa Sangat Berbeda Dengan Si Bayer Nah Contohnya Mungkin Bisa Saya Contohin Ya Bentar Share Screen Dulu Nah Keliatan Ya Udah Keliatan Yang Iya Keliatan Mas Oke Jadi Yang 7 Dan 7 Sorry Digit Ketujuh Dan Digit Kedelapan Ini Merupakan Regional ASEAN Termasuk Indonesia Juga Memperlakukan Digit Ketujuh Dan Kedelapan Kalau 9 Dan Sepuluh Berarti Itu Hanya Indonesia Aja Negara Lain Belum Tentu Sama Nah Sama Kalau Misalkan Tujuh Dan Delapan Ini Kita Cantumin Ke Bayer Bayer Kadang Beda Digit Ketujuh Dan Digit Kedelap Oh Anu Apa Namanya Di Kami Bukan Tujuh Sembilan Sepuluh Tapi Tujuh Sembilan 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 Nah Kadang Ada Perbedaan Seperti Itu Tapi Gak Apa Yang Penting Enam Digit Angka Diketahui Itu Udah Aman Banget Sebetulnya Nah Kita Lihat Kalau Yang Disini Sembilan Empat Satu Tujuh Dan Sembilan Sepuluh Ini Kita Lihat Ya Nah Ini Produknya Apa Ya Dalam Udah Dalam Bentuk Apa Ini Rotan Dalam Bentuk Kalau Ini Kayak Ya Kalau Kursi Kan Terlalu Besar Ini Kayak Keranjang Keranjang Rotan Oh Berarti Ini Prabor Rumah Kiasan Dinding Berarti Kalau Memang Gak ada Di detailnya Ini Berarti Masuknya Ke Lain Lain Ini Yang 94017990 Nah Masuknya Ke Lain Lain Jadi Sebetulnya HS Code Itu Tidak Perlu Sampai Bukan Tidak Perlu Tidak Harus Mention Benar Benar Mention Ini Produknya Kemiri Harus Ada Harus Tertulis Kemiri Atau Candlenut Enggak Karena Kadang Di Urayannya Itu Ini Merupakan Buah Bercangkang Kemudian Kemudian Di Atau Digoreng Atau Tidak Nah Jadi Itu Hanya Seperti Klu Klu Gitu Kadang Seperti Itu Ada Yang Tidak Mention Langsung Ke Produknya Tapi Kalau Misalkan Kayak Kopi Teh Dan Sebagainya Nah Itu Kan Udah Langsung Termention Di HS Code Di Produknya Itu Kopi Tidak Digoreng Tidak Tidak Digongseng Dan Tidak Dihilangkan Kafeinnya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Siap Siap Mas Ini Apakah Bingung Kayak Ini Kalau saya Cari Di pencarian Yang Di NSW Aja Itu Produk Peruatan Itu Bermacam Macam HS Code Untuk 6 Ini 6 Coba Mas Ari Cari Kayak Ini Langsung Tulis Aja Rotan Produk Rotan Itu Macam Kode HS Code Ini Agak Minum Kita Ngambil Yang Mana Oke Jadi Seperti Ini Kita Lihat Seperti Ini Maksudnya Rotan Ini Ini Banyak Ini Hampir Beda Beda Lagi Angka Angkanya Oke Jadi Ini Kan 4 6 0 193 Nah Ini Ada Ada Kalau Misalkan Ini Udah 8 Angka Berarti Ini Kelanjutan Daripada Yang 6 Angka Ini Nah Tinggal Kalau Misalkan Kalian Harus Lihat Satu-satu Gak Apa-apa Kecocokan Kecocokan Produknya Dengan HS Code Contoh Yang Ini Yang Bisa Dilihat Dari Detailnya Ini Kan Yang 94 Ini Terlihat Macam-macam Hasil Fabrik Kemudian Perabot Rumah Kasur Tempat Tidur Kasur Lapik Kasur Bantal Dan Perlengkapannya Lampu Dan Perlengkapan Penerangan Tidak Dirinci Atau Tidak Dalam Pos Maupun Isyarat Iluminasi Papan Nama Iluminasi Dan Semacam Itu Bangunan Refabrikasi Nah Kita Lihat Apakah Rotan Yang Kita Produksi Adalah Hasil Pabrik Ya Bisa Jadi Kemudian Apakah Termasuk Perabot Rumah Kasur Tempat Tidur Hasilnya Bentuknya Gimana Iya Atau Enggak Termasuk Kasur Tempat Tidur Masuk Oke Berarti Clear Di Dua Bagian Ini Kemudian Kita Masuk Ke Bawahnya Tempat Duduk Atau Selain Barang Yang Dimaksud Dalam 9402 Dapat Diubah Menjadi Tidur Menjadi Tempat Tidur Maupun Dan Bagiannya Jadi Ini Merupakan Tempat Duduk Atau Enggak Produknya Enggak Enggak Berarti Bisa Dikatakan Ini Bukan Bukan HS Code Berarti Ini Dengan Sandaran Dan Atau Dudukan Yang Terbuat Dari Rotan Berarti Enggak Juga Enggak Tidur 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 Kemudian Kita Lihat Satunya Nah Macem-macem Barang Hasil Pabrik Bisa Jadi Kemudian Perabot Rumah Ini Bisa Jadi Tempat Duduk Apakah Ini Termasuk Tempat Duduk Masuk Hah Termasuk Tempat Duduk Enggak Enggak Termasuk Oke Berarti Ini Juga Bukan Berarti Kan Bukan Kita Lihat Yang 460122 Ini Memang Harus Agak Sabar Cari HS Code Jadi Tapi Kalau Kita Sudah Tahu HS Code Ini Bisa Dipakai Selamanya Nah Ini Dari Kayu Dan Ini Kayu Dan Barang Kayu Gabus Atau Barang Dari Gabus Barang Dari Jerami Rumput Esparto Atau Dari Bahan Anyaman Lainnya Keranjang Dan Bahan Anyaman Ini Kayaknya Oke Termasuk Ya Ya Masuk Barang Dari Jerami Dari Rumput Esparto Atau Dari Bahan Anyaman Lainnya Keranjang Dan Bahan Anyaman Apakah Iya Iya Oke Kemudian Yang ini Anyaman Dan Produk Semacam Itu Dari Bahan Anyaman Strip Maupun Tidak Bahan Anyaman Anyaman Dan Produk Semacam Itu Dari Bahan Anyaman Diingkat Bersama Menjadi Untayan Atau Tenunan Sejajar Dalam Bentuk Lembaran Merupakan Barang Jadi Maupun Tidak Misalnya Mati Mati Rai Iya Dan Ini Dari Rotan Iya Juga Betul Berarti Kemungkinan Besar Dari HS Code Nya Adalah 46012200 Nah Ini Tinggal Nanti Dicari Potensinya Seperti Apa Udah Tau Kan HS Code Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Mencari HS Code Produknya Jadi Gimana 6 Angka Saja Untuk Kebayarnya Mas Untuk Kebayarnya 6 Angka Biasanya Minta 6 Angka Tapi Kalau Misalkan Bayarnya Request Yang 8 Kita Kasih Aja 8 Gak Apa Tapi Biasanya 7 Digit Ketujuh Dan Digit Kedelapannya Itu Sangat Berbeda Di Negara Lain 2 3 3 4 5 8 9 9